Assalamualaikum Tante Waalaikumsalam Eh ada Zen dan Nisa Masya Allah Ngeliat dapur Tante sekarang jadi lega ya Nis Ternyata usaha kita sudah bisa membantu Tante memperbesar dapurnya Alhamdulillah Ini juga berkat kalian loh Tante jadi merasakan Usaha Tante yang sekarang Disukai oleh banyak orang Alhamdulillah kalau seperti itu Tan Oh iya hari ini kita mau ada Evaluasi tentang tempat produksi kita Gak apa-apa kan Tan Demi menjaga kualitas jajanan pasar kita Wah luar biasa banget itu Supaya produksi jajanan kita Lebih efektif dan efisien Iya betul Tante Kita kan selama ini sudah menerapkan Prinsip dasar proses produksi Mulai dari Pembelian bahan baku yang halal Membersihkan dan pengupasan Bahan baku untuk diolah Memproses bahan baku Menjadi bahan siap olah Mengolah bahan baku menjadi makanan Mengemasi makanan Memberi label makanan Dan menjualnya Selain itu kita juga harus mempunyai SOP Nah SOP atau Standard Operational Procedure Merupakan tata cara proses pelaksanaan produksi yang dibakukan Nanti SOP ini akan kita sosialisasikan ke seluruh pegawai kita Dan jangan lupa Nis kita harus cetak dan tempel SOP tersebut sebagai reminder Nah tapi gimana sih Nis langkah penyusunan SOP? Caranya gampang banget nih Zain Pertama kamu harus tentukan kegiatan yang akan dibuatkan SOP dan siapa yang bertanggung jawab di dalamnya Kedua adakan musyawarah dengan semua penanggung jawab untuk membahas tahapan kegiatan Jangan lupa dicatat dan didiskusikan tahapan yang akan digunakan Ketiga, susun rancangan prosedur dengan lengkap Keempat, evaluasi rancangan prosedur dengan penanggung jawab dan sepakati Kelima, pengesahan prosedur Wah, masukan yang bagus banget Nis Habis ini kita susun SOP-nya bareng-bareng ya Oh iya Tan, aku mau update Kalau usaha kita ini sudah dinyatakan halal dan toib Karena sudah sesuai dengan selera konsumen Aman dikonsumsi, bermutu dan tentunya halal sesuai dengan audit dari penyelia halal Masya Allah, akhirnya berarti setelah ini Usaha kita sudah bisa didaftarkan ke Bepom dan Halal MUI ya Zen? Insya Allah sudah tante Kemarin Zain sudah cari-cari gimana caranya daftar untuk Bepom dan Halal MUI Dengan adanya nomor Bepom dan logo Halal MUI Nanti insya Allah jajanan kita memang benar-benar berkualitas Selain itu, kita juga sudah mengurus surat izin edar Biar usaha bisa beredar secara legal Sesuai dengan peraturan pemerintah Mantap! Selain surat izin edar, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kerja Zen Agar makanan yang kita produksi semuanya tidak terkontaminasi oleh bakteri jahat Tidak boleh ada hewan yang masuk ke ruang produksi Tidak boleh menumpuk sampah Cek saluran air agar selalu terjaga kebersihannya Sterilisasi kemasan Pengolahan makanan menggunakan sarung tangan Tampon, masker, dan penutup kepala Mempunyai saluran limbah Dan juga jauh dari sumber pencemaran polusi dan lingkungan yang kumuh Siap, Nisa Insya Allah, Tante Jamin Usaha kita sudah masuk ke dalam kriteria yang kamu sebutin Kita ke tempat lain yuk Kalian juga harus lihat-lihat loh Alat dan bahan yang kita gunakan Boleh ya, Tan? Aduh, Tante Zayn Ini timbangannya sudah tidak layak pakai Sudah kotor, berkarat, dan ukurannya juga sudah tidak valid Harus diganti nih Waduh, Tante jadi malu nih sama kalian Nanti Tante belikan yang baru ya Sekarang kita ke ruangan pengemasan yuk, Miss Zayn Yuk, boleh yuk, Tan Nah, ini dia kemasan usaha kita yang sudah dikasih label jajanan keraton Semua plastik jajanan keraton ini didesain sebagus mungkin Supaya menarik perhatian pelanggan Selain itu, pada kemasan ini Kita juga sudah mencantumkan Tanggal produksi dan kadar luarsa Komposisi, nama perusahaan kita Berat bersih, dan tidak ketinggalan dong Tentu saja logo jajanan keraton Wah, jadi kece banget ya ternyata jajanan kita Benar-benar kekinian Kalau kayak gini, kita nggak perlu malu lagi nih Kalau bikin hampers, jajanan pasar untuk orang spesial Iya dong, Miss Eh, Miss Udah jam 5 sore nih Kayaknya kita harus pulang Tan, kita pamit pulang duluan ya Oh iya, hati-hati ya Terima kasih ya Tan Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut Mengenai manajemen produksi dan operasi Kalian bisa langsung kunjungi link berikut ya Di sini, Zain juga akan menyertakan lembar kerja Agar kalian dapat mempraktikannya pada usaha kalian Selamat menikmati Terima kasih